Jumpa lagi teman-teman, saudara, dan sahabat. Saya mudah-mudahan selamat berlangsung dan tetap selamat. Akhir-akhir ini mesin turbo menjadi populer kembali karena beberapa mobil keluaran terbaru menggunakan teknologi turbo atau turbocharger. Kenapa saya katakan menjadi populer kembali? Karena mesin turbo atau teknik turbocharger itu sebenarnya sudah lama. Karena turbocharger itu pertama ditemukan tahun 1896 oleh seorang insinyur dari Swiss. Namun perkembangannya sempat mengalami kendala sehingga kurang populer karena banyak kelemahannya. Namun akhir-akhir ini banyak mobil keluaran terbaru yang menggunakan teknologi turbo. Misalnya mobil Pajiru Sport dan Toyota Fortuner. Kemudian juga ada mobil Chevrolet Track. Kemudian juga mobil Nissan KIA, U-Link, dan sebagainya. Sebenarnya teknologi turbo itu tidaklah terlalu rumit. Jadi bisa kita lihat di video sebagai ilustrasi prinsip dari kerja turbocharger itu bisa kita lihat di video. Yang sebelah kiri berwarna merah atau oranya itu adalah aliran dari gas buang atau gas bekas pembakaran. Jadi semua mesin, khususnya mesin auto atau mesin diesel itu mesti memiliki dua saluran. Yaitu saluran isap atau saluran masuk dan saluran buang. Saluran buang itu fungsinya untuk mengeluarkan gas bekas hasil pembakaran. Gas bekas atau sisa pembakaran bahan bakar. Ini saya beli warna merah agar menunjukkan kalau itu suhunya panas. Memang gas bekas pembakaran itu suhunya panas. Nah itu dialirkan melalui saluran buang yang akhirnya nanti yang terakhir adalah kegenal pot. Pada teknologi mesin turbo, aliran gas buang itu dimanfaatkan untuk memutar baling-baling. Jadi di video itu ada dua baling-baling, yaitu baling-baling satu dan baling-baling dua. Yang baling-baling satu itu sebelah kiri, yang baling-baling dua itu di sebelah kanan. Nah baling-baling satu dan baling-baling dua itu dihubungkan oleh poros atau as. Nah kalau baling-baling satu itu berputar karena ada aliran gas buang, jadi A itu aliran gas buang, karena gas buang itu mempunyai tekanan dan juga kecepatan sehingga mampu memutar baling-baling satu. Jika baling-baling satu itu berputar, maka baling-baling dua itu juga akan berputar karena dia satu poros. Nah baling-baling satu berputar karena tekanan atau aliran gas buang, maka baling-baling dua berputar, baling-baling dua ini akan menghisap udara dari luar untuk dimasukkan ke dalam silinder. Jadi kalau pada mesin tanpa turbo, itu gas baru atau udara itu masuk ke dalam silinder karena hisapan dari piston atau shaker atau torak. ketika piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi dilihat lagi cara kerja mesin patak pada video lain di channel ini. Jadi kalau pada mesin tanpa turbo, gas baru atau udara baru itu terhisap oleh gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Namun pada mesin dengan turbo, hisapan dari piston itu dibantu oleh baling-baling yang berputar untuk mendorong dan menghisap dan mendorong udara ke dalam silinder. Dengan demikian, udara yang masuk ke dalam silinder atau gas yang masuk ke dalam silinder itu semakin banyak, semakin padat. Karena ada putaran dari baling-baling dua itu. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Nah, semakin banyaknya oksigen atau udara yang masuk ke dalam silinder, itu menimbulkan pembakaran di dalam silinder atau dalam ruang bakar itu menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Nah, karena pembakarannya menjadi lebih sempurna, maka tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu juga menjadi lebih besar. Itu dari efek dari adanya turbo atau mesin turbo. Jadi sebenarnya secara kerjanya sangat sederhana sekali. Namun nanti dalam penerapannya, banyak istilahnya kelengkapan-kelengkapan lain yang ditambahkan untuk mendukung kerja turbo itu. Misalnya, kalau pada mesin biasa, mesin patak biasa, itu tidak ada namanya pendinginan udara yang masuk. Sampai saat ini memang tidak ada. Tapi kalau pada mesin dengan turbo itu karena akibat dari putaran baling-baling dua, itu suhu udara itu meningkat. Suhu udara itu meningkat menyebabkan kepadatan volume udara menjadi berkurang lagi. Maka udara yang masuk itu setelah dihisap dan didorong oleh baling-baling dua, didinginkan lagi sebelum masuk ke silinder. Yang pendinginan ini alatnya adalah interkolor atau pendinginan dalam. Kemudian ada juga perlengkapan lain tentunya untuk menyempurnakan kinerja dari mesin turbo. Mesin turbo itu bisa kita lihat pada video. Jadi bentuknya sebetulnya, nah ini adalah bentuk mesin turbo pada gambar ini yang berwarna biru itu. Kemudian yang berwarna merah A itu adalah aliran gas buangnya. Kemudian yang kuning itu adalah aliran udara baru yang masuk karena terhisap oleh baling-baling. Ini adalah dua-dua baling-baling, sama sebetulnya dengan yang tadi pada gambar sebelumnya. Kemudian udara yang terhisap oleh baling-baling yang kedua itu akan didorong masuk ke dalam silinder, yaitu C. Udara itu akan didorong masuk ke dalam silinder atau ke dalam mesin. Itu gambar lain dari khusus unit turbonya. Kemudian bisa kita lihat lagi, unit turbo ini pada salah satu mobil Captiva. Ini unit turbo itu seperti ini bentuknya. Mungkin tidak ada mobil lain, bentuknya lain lagi. Jadi bisa kita lihat itu komponennya sama sebetulnya. Yang sebelah kiri itu adalah kompresor. Kompresor itu berfungsi untuk menekan gas baru. Kemudian yang sebelah kanan atau B itu adalah baling-baling turbin. Yang itu yang diputar oleh gas buang. Kemudian yang C ini adalah saluran gas buang atau exhaust manifold. Jadi prinsipnya sama. Kemudian kenapa sekarang mobil-mobil itu banyak menggunakan turbo? Karena berdasarkan mungkin ya penelitian atau riset atau pengalaman, dengan adanya mesin turbo itu maka penggunaan bahan bakar bisa dihemat. Kemudian tenaga mesin juga bisa ditingkatkan. Namun masih ada beberapa kerugian yang mungkin antara lain yaitu konstruksinya jelas tambah rumit. Jadi misalnya kita bandingkan dengan yang mesin tanpa turbo, harusnya tidak ada instalasi turbo, tapi pada mesin dengan turbo ada instalasi turbo. Otomatis kan tambah rumit. Kemudian karena tambah komponen, maka perawatannya juga tambah banyak, sehingga ada kemungkinan adalah lebih mahal. Namun teknologi terus berkembang, mudah-mudahan kelemahan itu menjadi berkurang dan bisa semakin sedikit. Demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.